Sebelum Sunan Prapen datang, orang Sasak sudah Islam Salah satu versi berbeda tentang Islam di Lombok Dikemukakan oleh Dr. Muhammad Fajri dalam disertasinya yang berjudul Mentalitas dan Ideologi dalam Tradisi Histografi Sasak Lombok Pada abad ke-19 sampai dengan 20 Disebutkan sejak abad ke-8 orang Sasak telah mengenal Islam Pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat umum yang menyebut Islam masuk Lombok pada abad ke-16 dan dibawa oleh Sunan Prapen Bagi Dr. Fajri, jauh sebelum Sunan Prapen datang Orang Sasak telah mengenal Islam Bahkan orang Sasak telah memiliki lava syahadat sendiri Bunyi lava syahadat itu adalah Yang artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Muhammad adalah Rasul Allah Syahadat itu menurut Fajri diajarkan oleh Mas Penghulu Alim Dan kelah oleh doyan nada Lafaz syahadat itu disempurnakan menjadi Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Selain lafaz syahadat dengan dialek Sasak itu, bukti tentang keislaman orang Sasak pada abad ke-13 itu dapat dilihat dari beberapa peninggalan Di antaranya, Kitab Sulud dan 9 Masjid Kuno Kalangan orang Sasak yang telah mengenal Islam di abad ke-8 itu oleh Fajri ditulis sebagai perwangsa dengan jama' Mereka ini adalah penduduk asli Pulau Lombok Disebutkan, komunitas orang Sasak itu ada dua Pertama, perwangsa dengan jama' Dan kedua, bangsawan kawule Jika perwangsa dengan jama' adalah penduduk asli Pulau Lombok Maka, bangsawan kawule adalah orang pelarian dari Majapahit dan Sulawesi yang datang ke Lombok pada abad ke-17 Kalangan bangsawan kawule inilah yang menurut Fajri diislamkan oleh Sunan Prapen Hingga kemudian, identitas Sasak dan Islam menyatu dalam diri kalangan bangsawan kawule ini Kesadaran kultural perwangsa dengan jama' ini tercermin dalam begame, tawuk taka, tawuk adat, tawuk basa Yang artinya, roh beragama, menempati tempat, menempati adat, dan menempati bahasa Sedangkan kesadaran kultural kalangan bangsawan kawule ini tercermin dalam tawuk basa, tawuk adat, begame Yang artinya, tawuk bahasa, tawuk adat, dan beragama Dalam representasi Sasak, para peneliti sejarah Lombok lebih banyak menonjolkan peran dari bangsawan kawule ini Sedangkan perwangsa dengan jama' ini dikerdilkan dalam sebutan petani tarekat saja Kini, komunitas perwangsa dengan jama' ini dapat dikenali dari sistem sosial dan kultural yang mereka pertahankan Sikap mereka yang egaliter dan sederhana adalah pertanda dari kelompok ini